Halo semua, selamat datang di channel SWAG pada alur cerita anime Hyuken no Majutsu. Timeline dimulai 3 tahun yang lalu atau tepat ketika perang, terlihat sesosok anak kecil yang sedang ikut andil dalam peperangan. Namun dikarenakan musuhnya terlalu kuat, membuat sebagian besar temannya satu persatu mulai meninggal. Merasa depresi dan syok akan hal itu, anak kecil ini langsung mengeluarkan partikel sihir di sekitarnya, seketika membuat area di sekitar langsung mebeku. Sihir itu bernama Overheating dimana pada umumnya anak kecil tidak bisa mengeluarkan sihir sebesar itu, dan sejak saat itulah, anak kecil ini disebut sebagai penyihir pedang es terkuat. Itu adalah prolog dari anime penyihir pedang es terkuat, atau kalau dalam bahasa Jepang adalah Hyuken no Majutsu. Buat yang lagi nyari situs nonton anime dimana, silahkan cek di deskripsi video ya. Cerita dimulai 3 tahun setelah perang besar berakhir. White Ray selaku penyihir pedang es terkuat disuruh oleh gurunya untuk menikmati kehidupan di sekolahan. Karena tepat pada 3 tahun yang lalu, White Ray dan kelompoknya dipaksa untuk tempur, tempur, dan juga tempur. Namun dikarenakan Ray merupakan anak pungut dan bukan dari kaum bangsawan, membuat dirinya dipandang rendah oleh murid-murid di sana. Bahkan ketika diajak jabat tangan aja udah pada jijik. Tidak lama setelah itu muncul gerombolan bangsawan yang dipimpin oleh Albert, dimana mereka langsung merendahkan Ray di depan banyak murid. Albert sangat membenci akan ketidak masuk akalan kenapa orang biasa bisa masuk ke Akademi Sihir Bangsawan. Apakah dikarenakan kekuatan orang dalam? Kemudian Ray pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin mempelajari tentang apa yang diajarkan pada Akademi. Merasa emosi akan hal itu, tanpa pikir panjang Albert langsung menyerang Ray namun dengan mudah Ray mampu menghindarinya. Ketika suasana semakin ruyam, secara tiba-tiba terdapat seorang gadis berambut merah yang segera menghentikan mereka berdua. Wanita ini bernama Amelia Rose yang merupakan salah satu dari ketiga keluarga bangsawan tertinggi. Meski begitu, Amelia sama sekali tidak memandang rendah Ray bahkan memperlakukannya seperti orang pada umumnya. Tentu melihat akan hal itu, Albert pun langsung segera pergi meninggalkan Ray. Pada upacara penyambutan disini, kepala sekolah pun memberikan kata-kata sambutan, dilanjut dengan Amelia sebagai perwakilan dari para murid. Setelah upacara penyambutan selesai, Ray pun segera masuk ke dalam kelas. Sebagai murid pindahan, Ray pun memperkenalkan diri bahwa dirinya bukanlah kaum bangsawan, melainkan anak biasa yang berasal dari desa. Helena Gredi selaku wali kelas pun bilang, tolong maklumi kelakuan murid disini. Tidak disangka bahwa pada kelas tersebut terdapat Albert selaku orang yang banyak tingkah di pagi hari dan juga Amelia selaku orang yang menyelamatkan Ray. Melihat keakrapan antara Ray dengan Amelia seketika membuat Albert langsung emosi. Sensitif amat jadi orang. Di kala pelajaran dimulai, bukannya memperhatikan Ray malah melihat jendela sembari membayangkan masa lalu. Masa lalu yang dimaksud, yakni ketika dirinya masih berada pada medan perang. Dengan cepat karena tidak menyimak, Bu Helena pun langsung melemparkan kapur berwarna putih. Meskipun kapur itu berhasil ditangkap, namun Bu Helena langsung... Melanjutkan pelajarannya, Bu Helena pun bertanya kepada Amelia tentang peringkat dari para penyihir. Dan peringkat paling tinggi itu adalah Grend. Di era manapun hanya terdapat tujuh penyihir Grend yang ada di dunia ini. Dan identitas dari ketujuh Grend saat ini juga masih samar-samar. Tapi meskipun begitu, setidaknya terdapat tiga Grend yang sudah dikenali oleh orang-orang. Seperti halnya, kepala sekolah bernama Abi Garnet selaku penyihir api, Karol Karolini sebagai penyihir racun, dan seorang pahlawan yang dipuja akibat kontribusinya dalam perang tiga tahun yang lalu. Penyihir pedang es adalah sebutan untuk pahlawan itu. Namun setelah perang berakhir, keberadaan penyihir pedang es tidak diketahui berada di mana. Nah, tapi setidaknya orang-orang jadi tahu bahwa terdapat tiga penyihir kelas Grend, dan mungkin saja empat biji sisanya juga berada pada akademi ini. Di pelajaran selanjutnya, Bu Helena menjelaskan tentang sihir. Kemudian ada salah satu murid yang bertanya, apakah terdapat penyihir yang bisa menggunakan anti-material? Hingga saat ini tidak ada penyihir yang bisa menggunakan kode anti-material di mana bisa menghapus akan keberadaan sihir. Setidaknya untuk saat ini. Pada percobaan pertama, salah satu murid yang berhasil menggunakan sihir yakni Amelia, sementara Ray malah mengeluarkan es batu yang nggak jelas bentuknya apa. Tentu melihat orang yang nggak layak seketika membuat Albert langsung emosi. Dikalah gabut, Ray pun pergi ke perpustakaan dan tidak sengaja dirinya bertemu dengan seorang wanita yang menyinggung tentang kode anti-material. Wanita ini bernama Elisa Griffith. Dikalah berbincang-bincang, Elisa bercerita bahwa dirinya ingin menjadi peneliti sihir terhebat sama seperti yang dilakukan oleh penyihir bernama Ensworth. Ensworth, orang yang sangat aku hormati. Mendengar akan hal itu dari Ray seketika membuat Elisa berteriak dengan penuh semangat. Karena untuk usia remaja, tidak banyak orang yang suka bahkan mengenal Ensworth. Di waktu yang sama karena penutup wajah terbuka, Ray pun melihat wajah asli dari Elisa. Ternyata alasan kenapa Elisa menutupi dirinya yakni dikarenakan malu akibat memiliki bentuk telinga yang sangat aneh jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya maksudnya. Ibunya Elisa merupakan seorang elf dan ayahnya merupakan seorang manusia biasa. Itulah alasan kenapa Elisa terlahir sebagai half elf. Dengan cepat Ray pun bilang tidak perlu ditutupi karena Elisa itu sangat cantik dan juga menawan. Seketika membuat Elisa tersipu malu. Yee, kelakuan MC. Di kalah menuju ke asrama terdapat seorang gadis Twintail yang menabrak Ray. Wanita ini bernama Clarice Clef. Seharusnya keluarga bengsawan Clef itu sangat terkenal. Namun, hah keluarga Clef? Penjir! Untuk membuat suasana Clarice kembali ceria, Ray pun berkata bahwa keluarga bangsawan kebanyakan ceweknya cantik semua. Seketika membuat Clarice ceria kembali. Anjes! Dikarenakan Clarice terdapat urusan penting dirinya pun langsung segera pergi meninggalkan Ray. Sesampai di asrama, terdapat seorang lelaki yang sedang menunggu akan kedatangan Ray. Pria ini bernama Evie Armstrong. Tepat ketika mereka berjabat tangan, Evie langsung sadar bahwa Ray bukanlah sekedar pria biasa. Karena Ray adalah seorang maskulin sama seperti dirinya. Seperti biasa, setiap pagi Ray selalu melatih tubuhnya dengan cara lari pagi. Namun tidak sengaja ketika lari... Eh? Karena hal yang dilakukan oleh Ray itu tidak sopan dengan cepat dirinya pun langsung meminta maaf. Wanita ini bernama Rebecca Bradley selaku siswi dari kelas 3. Keluarga Bradley juga merupakan salah satu dari ketiga bangsawan teratas. Namun anehnya, meskipun Ray itu hanyalah orang biasa, Rebecca tetap menganggap Ray sama seperti murid lainnya. Bahkan Rebecca mengizinkannya untuk memanggil nama depannya yakni Rebecca. Setelah lari pagi, Ray pun datang ke tempat kepala sekolah yang bernama Abi. Tidak disangka bahwa Abi merupakan salah satu tempat perjuangan ketika perang masih berlangsung. Bu Abi atau kepala sekolah pun memberitahu bahwa terdapat mata-mata dari kekaisaran pada sekolah ini. Kepala sekolah juga meminta Ray untuk mencari tahu siapa identitas dari mata-mata dan apa tujuannya datang kemari. Di hari selanjutnya, sama seperti sekolah pada umumnya bahwa mereka mengadakan tes kekuatan. Dan sama seperti anime pada umumnya, bahwa musuh yang dihadapi oleh Ray adalah Albert selaku orang yang pernah membulinya. Episode 1 dari anime Hyokeno Majutsu berakhir sampai disini. Terima kasih telah menonton!